Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kepada beliau dipersilahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sabri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Quran Selamat menikmati 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 Dana CSR Selamat menikmati 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 dan dipuji oleh kaum nah dijin tetapi dipuja dan juga dicintai oleh warga Muhammadiyah dia Ustadz yang digandrungi oleh anak muda tetapi juga dipuja dan dipuji oleh kaum tua oleh karenanya Bapak-Bapak sekalian sosok kehadiran Ustadz Somad di Kabupaten Brau keinginan kita semua tentu Bapak-Bapak sekalian lewat hikmah kehadiran beliau mudah-mudahan kita bisa bersatu, saling mencintai dan saling memahami bahwa perbedaan-perbedaan yang selama ini ada menyebabkan kita jadi tenang warga Muhammadiyah merasa tenang mengamalkan apa yang selama ini sudah pahami karena sudah dijelaskan bahwa memang dalilnya ada warga nah dijin pun merasa senang dan merasa bahagia karena semuanya dikupas secara tuntas oleh Ustadz Somad sehingga kita Bapak-Bapak dan sekalian mudah-mudahan bisa sudah saling mencintai di antara kita Amin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian kita harus pahami bahwa proyek dakwah umat Islam tidak bisa hanya ditangani oleh satu kelompok terlalu banyak problematika umat yang harus kita selesaikan dan itu hanya bisa kita selesaikan ketika kita saling bersatu dan saling mencintai Bapak-Bapak dan Ibu sekalian saya kira Bapak-Bapak dan Ibu sekalian mudah-mudahan harapan ini lewat kehadiran ceramah beliau pada malam hari ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua untuk saling bersatu di Kabupaten Merau sebab Al-Quran kita sama Tuhan kita sama Nabi kita sama Bapak-Bapak dan sekalian rasa-rasanya tidak ada jalan untuk kita tidak saling mencintai satu sama lain Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian kepada Ustaz Somad saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan saya tadi tanya jawab dua beliau itu hanya ada kosong sekitar bulan Agustus 2019 ini akan datang luar biasa jadi kita perlu pesan ini ada kosong Agustus 2019 yang akan datang kalau pesan di atas itu masih bisa Bapak-Bapak dan Ibu sekalian saya kira ini sambutan yang dapat saya sampaikan dan kepada jamaah mudah-mudahan sekalian dengan suasana yang agak berdempet-dempetan bisa tetap konsentrasi bisa mengikuti ceramah ini dengan baik suasana agak hangat sedikit atau cenderung panas mohon dimaklumi InsyaAllah jauh lebih dingin suasana malam hari ini dibandingkan dengan api nerakanya Allah SWT Allahuakbar Allahuakbar terima kasih wa bilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acara selanjutnya ma'u'idzatun hasanah dengan tema menebar manfaat merahih berkah sekaligus dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad L.S.M.A. dari Pekanbaru Riau kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alam berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim saya diundang oleh PT Brokol dulu kalau disebut brokol ini kan obat batu tapi ternyata setelah di perjalanan baru saya tahu rupanya batu bara biasanya kalau saya datang acara itu yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili Bapak Kapolres atau yang mewakili Bapak Dandim atau yang mewakili Bapak Kajari atau yang mewakili Bapak Sekda atau yang mewakili rupanya lagi tren sekarang ingin jadi wakil tapi malam ini semuanya hadir bahkan tadi mereka tidak hanya hadir di majlis ini dari airport tadi Pak Bupati hadir di airport Bapak Kapolres Bapak Dandim hadir Bapak Kiai Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Berau hadir hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar yang kecil tak disebut nama insyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Saya malam ini diberi judul Menebar Manfaat Menuai Berkah Seumur-umur saya ceramah belum pernah dikasih judul seperti ini Keyword kata kuncinya kalau bermampaat pasti datang berkah Mana contohnya? Batu bara karena dia bermampaat dilihat dari warnanya tidak menarik hitam macam saya juga tempatnya pun rendah di dalam tanah di dalam batu lagi tapi rupanya kalau bermampaat dia akan menjadi berkah dicari orang sampai ke mana? ke ujung dunia aku akan mencarimu kata dia MasyaAllah apa yang dikatakan Pak Bupati tadi bukanlah kalimat yang berlebihan itu bukanlah kata sanjungan dan pujian itu adalah data dan fakta saya ceramah di Masjid Muhammadiyah dua tahun lamanya diterima saya di Masjid Muhammadiyah kenapa? karena setiap diminta jadi imam saya tidak pernah mahu maju saya tahu orang Muhammadiyah bismillahnya sir sedangkan saya kalau jadi imam bismillahnya jahar bismillahirrahmanirrahim ketika diminta jadi imam di Muhammadiyah silakan Ustaz karena saya tidak mau melukai hati mereka nanti kalau saya maju mereka dengar ini aneh manfaat dari ceramah yang mau saya sampaikan mereka tidak ingat setelah pulang kalau ada yang nanya apa isi ceramah Ustaz Somad tadi bismillahnya jahar jadi manfaat itu terhalang oleh perbedaan oleh sebab itu maka yang paling penting ini kita menebar manfaat mudah-mudahan kedatangan saya menebar manfaat saya tidak ingin saya tidak ingin sebelum Ustaz Somad datang kami diberau adem ayam rukun tentram setelah Ustaz datang kacau balau kami itu saya tidak ingin yang pertama mendatangkan manfaat ketika matahari belum terbit adalah ayam kenapa ayam karena dia berkokok lalu orang bangun maka muncul pepatah kita jangan sampai rezeki di patuh ayam ayam dulu sama ayam sekarang tidak ada perubahan bangunnya sama beda sama manusia dulu sama sekarang beda ayam ketika dia berkokok orang terbangun dengan suaranya dia mendatangkan manfaat berapa banyak orang yang dulu tidak punya jam weker bisa bangun karena kokok ayam itulah mengapa ayam disayang orang dulu orang dulu tidak mau memotong ayam kecuali ada yang sakit yang pertama yang punya ayam itu sakit yang kedua ayam itu sakit itu baru mereka potong karena bagi mereka ini bermampaat ayam itu semuanya bermampaat kokoknya bermampaat dagingnya jangan tanya lagi telurnya kuning telurnya cekernya sampai ada namanya sup ceker tapi saya kurang suka sup ceker setiap nampak saya terbayang saya dia mengais-ngais tapi saya tidak ingin bapak ibu lalu mengikut selera saya yang penting kita ambil bahwa dia bermampaat saking hebatnya ayam jangankan dagingnya bulunya pun makanya untuk menghilangkan debu-debu di rumah orang kaya selalu dipakai bulu ayam sampai pada ini tak boleh disebut di masjid karena kotor najis tapi kan tidak mungkin saya sebut ayam untuk pupuk apa itu takut nyebut tai ayam oleh sebab itu kalau ada manusia tidak mendatangkan manfaat maka dia lebih hina daripada ayam jadi ternyata rupanya kalau dicoba walaupun tema itu belum pernah kita sampaikan bisa juga saya ceramah tentang menebar manfaat bagi yang melihat streaming malam ini aneh dia mendengar ini ceramah ustaz malam ini kok tidak pakai hadis ayam orang yang paling bermanfaat orang yang paling berguna orang yang paling terbaik yang paling bermanfaat buat orang lain anjing dari ayam kok langsung ke anjing ustaz biasanya menurut urutannya kan kambing dulu saya tak sebut kambing karena ada beberapa orang kalau disebut kambing naik darah tingginya jadi kita langsung ke anjing aja anjing itu kalau dia menjilat tempat air minum kita kalau anjing menjulurkan lidahnya ke tempat air minum kamu setelah airnya dibuang disama tujuh kali satu kali dengan air tanah enam kali dengan air bersih tapi dalam surat Al-Kahfi Juz 15 ada bercerita tentang anjing yang menjulurkan lidah dan tangannya anjing menjulurkan tangan selonjor di depan pintu yaitu cerita tentang Ashabul Kahfi ini informasi tidak penting saya lama membaca ayat ini untuk apa Juz 15 cerita anjing menjulurkan tangannya ternyata hikmah dibalik itu walaupun seekor anjing najis kotor mesti disama kalau dia menjaga ulama bermanfaat mendatangkan manfaat maka dia akan disebut Allah dalam Al-Quran tapi cerita ini tentang Bani Israel jangan gara-gara ini besok pagi semua membeli anjing ini tidak berlaku pada syariat Nabi Muhammad karena dalam hadis ada dua larangan memelihara anjing pertama orang yang memelihara anjing maka satu hari amalnya dikurangi sebesar bukit Uhud bukit Uhud itu panjangnya 7 kilometer sedangkan amalnya sebesar bisul jadi tiap hari amal dia min 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 yang kedua setiap kita berkatam kaji sebelum baca duha pasti takbir tanya kori kita yang suaranya Bismillah Masya Allah tadi kenapa sebelum baca duha bertakbir karena surat duha lama tidak turun sampai Nabi Muhammad menunggu diejek oleh istri Abu Lahab namanya Ummu Jamil Ummu Ibu Jamil Cantik Ummu Jamil Ibu Cantik tempatnya neraka Jahannam nama suaminya Abu Lahab Abu Bapak Lahab menyala-nyala seperti api orang Arab kalau melihat orang ganteng dipanggil Abu Lahab wahai engkau yang ganteng seperti api menyala maka kalau ada teman kita ganteng hai Abu Lahab lalu Ummu Jamil mengejek Muhammad wadda'aka syaitanuk syaitanmu sudah meninggalkan engkau turun ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma kola Tuhanmu tidak meninggalkan Tuhanmu tidak membiarkanmu kenapa engkau lama turun Jibril Jibril menjawab kami tidak mau masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada anjing ternyata di bawah tempat tidur ada bangkai anak anjing yang masuk mati tidak tercium baunya karena di jazirah Arab kelembapan rendah tak tercium bau bangkai kita pun waktu pergi umrah kadang tak mandi tidak berdaki dan tak bau itu yang pergi umrah haji karena lembabnya rendah tidak berkeringat baju tetap tak mandi cuman kawan terasa nah oleh sebab itu bangkai anak anjing tadi tak tercium sampai akhirnya datang hawlah membawa batang sapu dia bawa batang sapu bersihkan bawah tempat tidur terasa mengganjal ditarik bangkai anak anjing dibuang barulah turun jibril kenapa lama tidak datang jibril kami tidak mau masuk ke rumah kalau di rumah itu ada anjing sedangkan bangkai anak anjing pun dia tak mau masuk apalagi seekor anjing oleh sebab itu tapi yang tidak masuk itu malaikat rahmat malaikat maut masuk cerita manfaat anjing luar biasa anjing itu hanya dikasih tulang tulang kita kasih ke dia dia jaga kita sampai mati nyawanya dia berikan itu hebatnya anjing sedangkan manusia daging kita kasih dia ada yang lebih hebat lagi ditikamnya kita dari belakang menggunting dalam lipatan menjegal kawan seiring menikam dari belakang musuh dalam selimut orang seperti ini lebih baik kita berkawan sama anjing daripada oleh sebab itu kalau ustad ceramahnya kasar sekali ada yang tersinggung siapa yang tersinggung enggak enak nyebutnya kan jangan mudah tersinggung karena orang tersinggung cepat mati dan saya ceramah tak pernah menyinggung tidak pernah menyindir saya ceramah tidak mau tidak bisa tidak mau menyindir menyindir orang karena saya pernah diminta pengurus masjid ustad tolong ustad sindir orang yang sudah sedekah tapi duitnya diminta lagi loh kenapa gitu ini ada jamaah kita udah ngasih uang 300 juta kami belikan semen tiba-tiba dia minta lagi sekarang kami ngutang di toko bangunan jadi saya diundang untuk menghantam orang yang minta duit wah ceramah saya orang yang meminta sedekahnya seperti anjing yang menjilat muntahnya selesai ceramah mohon maaf ustad yang nyumbang gak datang bapak bapak ibu yang dimuliakan Allah jadi saya ceramah apa adanya mengalir saja dan tidak panjang-panjang 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml selesai 60 menit kalau ada yang mengganjal di hati pikiran tulis di kertas tapi jangan banyak-banyak agak 10 20 oke yang bisa saya jawab yang tidak bisa saya jawab saya bawa pulang ke Riau Sumatera nanti jawabannya kami kirim melalui www.somatmorokoblogspot.com lintah lintah itu luar biasa lintah sama pacat masih saudara sepupu kami pergi ke pedalaman lewat kebun karet jalan kaki dari tepi sungai menuju sekolah di desa tertinggal saya lihat kawan saya kakinya merah darah mengalir saya ejek dia ente digigit pacat ya saya tengok tak ada tak lama dia pun tersenyum ditengok tumit saya lebih banyak pula darahnya kalau mau mentertawakan orang lihat dulu diri kita yakinkan kau tidak punya cacat baru kau ketawakan orang itu pelajaran mendalam dari lintah cacat lintah sekarang ada namanya terapi lintah apa itu diambil lintah diletakkan ke kulit ternyata kudis yang tidak sembuh-sembuh itu diletakkan lintah maka disedotnya kotoran-kotoran yang ada di dalam bersih akhirnya kudis itu pun sembuh lihatlah lintah lintah ini baiknya ketika sedang berada di air kalau sudah dia naik ke darat itu yang disebut dengan lintah darat banyak yang di air itu bagus tapi kalau sudah naik ke darat orang betawi kalau nikah di depan antaran itu pasti ada kue roti buaya saya tanya bu kenapa kalian buat roti buaya di depan ustaz somat buaya adalah binatang paling setia kalau dia sudah punya pasangan sampai mati dia takkan berpindah ke lain hati hebat tapi selama dia di air kalau sudah dia naik ke darat itu yang disebut dengan buaya darat lintah juga begitu ada orang ingin cantik gara-gara sinetron sinetron itu yang ditonton semuanya keindahan sudah jelas orang Indonesia idung saya tidak sebut idung jongkok nanti saya sebut itu ada yang tersinggung idung jongkok dagu pendek yang ditonton jodha akbar abad kejayaan akhirnya didongkrak lah hidung tadi pakai silikon suntik naik lah dua minggu masuk minggu ketiga turun dagu juga gitu disuntik tiga minggu masuk minggu keempat turun hidung turun dagu turun tinggal cari sapu lidi saja lagi nanti sihir turun hidung minggu pertama terasa nyeri sakit minggu ketiga keempat rupanya silikon plastik yang di dalam tidak bisa berinteraksi dengan darah akhirnya darah membusuk menjadi nanah dibawa ke rumah sakit spesialis kulit dan kandungan oh enggak kandungan tak sama kulit spesialis kulit dan kemaluan karena kemaluan itu terbuat dari kulit spesialis kulit memeriksa kata dia bu ini hidung ini harus dipotong dipotong semua akhirnya karena takut dipotong pulang ke rumah menangis dua hari tiga malam datanglah teman memberitahu hidung tidak perlu dipotong nanahnya bisa disedot pakai apa lintah disitulah baru tahu manfaat lintah diambillah lintah namanya terapi lintah digantungkanlah lintah beberapa ekor di hidung tadi disedotnya disedotnya nanah tadi bersih begitulah hebatnya lintah tapi kalau di kulit lintah payah dicopot melekat tapi yang di hidung tadi asal tempel jatuh asal tempel jatuh kata lintah itu kalau ditanya kenapa jatuh gak enak asam ini nanah nanah darah busuk tapi akhirnya sehat bersih ini yang ustaz ceritakan ini apa ini true story kisah nyata dimana tak boleh disebut menjaga kode etik jurnalistik darah ini darah mengalir dalam kabel payah saya mau menunjukkan karena mic di brokol ini wireless tak ada kabelnya masya Allah dia mengalir dalam kabel urat darah ini tidak lancar dua sebab yang pertama karena banyak minyak minyak makanya dilarang masak minyak yang beberapa kali namanya minyak jelantah disini itu juga namanya terserahlah pokoknya itu lalu kemudian karena gula gula membeku minyak membeku membuat peredaran darah tidak mengalir maka dimakanlah pil pengencer darah wah ini darahnya beku nih pak bapak harus obat cepat kalau tidak mati dimakanlah pil pengencer darah tapi ada efek sampingnya orang takut efek samping ada terapi baru apa dia diambil lintah diletakkan mengalir ternyata air liur pada lintah bisa memperlancar peredaran aliran darah itulah mengapa kalau orang bekas digigit lintah lintah itu keluar terus darah bekas digigit lintah bekas digigit pacat kalau kita tarik pacat sama lintah terus mengalir tidak berhenti kenapa karena bekas air liurnya melancarkan bagaimana supaya darah tadi berhenti diambillah tembakau disumbatkan ternyata tembakau membekukan darah supaya darah tidak lagi mengalir oleh sebab itu jangan banyak-banyak pakai tembakau nanti darah tak mengalir tentu yang merokok tersinggung saya tidak mengharamkan rokok kalau ada yang bertanya Ustaz apakah rokok itu haram ulama terbagi dua Muhammadiyah mengatakan rokok haram sedangkan majlis ulama Indonesia merokok haram bagi ibu hamil ibu menyusui orang tua orang sakit keras ada pun orang yang sehat makruh Ustaz saya tak merokok tapi ada kawan saya namanya Kiai Haji Luqman Sharif kata dia seorang Kiai di belakang rumahnya ada pohon nenas ada pohon kacang ada pohon jeruk ada pohon ubi ada pohon tembakau suatu malam datang segerombolan babi begitu pagi dia buka jendela Kiai melihat habis ubi habis jeruk habis tebu dimakan oleh babi tapi tembakau tidak disentuh ternyata babi pun mengharamkan tembakau kata Kiai Luqman Sharif bukan kata saya saya cuma cerita saja janganlah marah bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi bercerita tentang manfaat loh dari tadi ustaz somat ini cerita ayam anjing lintah semua ceritanya nanti kalau kami pulang ditanya orang siapa yang ceramah tadi ustaz somat apa isi ceramahnya ayam anjing lintah jangan ingat itunya yang diingat adalah menebar manfaat menuai berkah bapak ibu yang dimuliakan Allah kalau lintah saja menebar manfaat dengan air liurnya kira-kira air liur manusia ini ada tak manfaat tidak boleh tidur di masjid kenapa tak boleh tidur di masjid karena kalau tidur air liur basi tumpah pas di tempat sujud pas tempat sujud besok orang sholat isya imam pula sujudnya lama karena ustaz ceramah akrabu maya kunul abdu mirabihi wahu sajid orang paling dekat dengan Allah ketika bersujud makmum di belakang menahan nafas gara-gara air liur basi kira-kira ditinjau dari aspek air liur mana yang bermanfaat manusia pelintah bukan saya yang jawab saya hanya mengarahkan malulah kita pada lintah oleh sebab itu maka banyak orang yang ingin menjadi lintah sekarang dipinjamkannya duit seratus bayar seratus dua puluh itu lintah air liur jangan-jangan bisa juga mencairkan ditulisnya iklan kirimkan STNK dan BPKB anda uang cepat cair memang cepat habis itu kita dicairkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT saya tadi paling cemas rasanya pas mau ceramah pertama kota berau pertama kali saya datang kemari otomatis kalau pertama kali kita agak rasa gugup yang kedua bupatinya ustad yang ketiga judul ceramah ini gak pernah saya bawa kan apa yang mau saya sampaikan nanti ternyata rupanya dari hati-hati yang terbuka itu ustad pun mudah pula menyampaikan di hadapan saya ini orang-orang yang hatinya terbuka semua kalau hatinya tak terbuka tak mungkin dia seramai ini datang pertama datang karena niat menuntut ilmu yang kedua datang karena ingin mendengar ceramah tentang manfaat yang ketiga datang ingin meyakinkan Abdul Somad itu ada tak di alam nyata karena banyak yang kita lihat di internet itu tidak ada di alam nyata tidak ada contoh suara google suara google itu saya sudah teliti tidak ada suara google suara apa namanya kalau kita pergi anda menuju jalan general sudirman belok tiga lampu merah lagi 200 meter lagi jangan belok ke kanan ada rumah janda ibu janda jangan tersinggung jangan tersinggung bapak ibu yang dimuliakan Allah maka jangan tidur di masjid telungkup andai pun mau tidur tiduran juga telentang telentang boleh pak ustaz saya ini telentang pun ngences siapa yang telentang ngences beli pempes kenapa kau tidak mau berpikir kenapa kau tidak mau menggunakan akal mengapa kau tidak mau ingat ingatlah Allah ta'ala menciptakan begitu banyak kulit kambing ini baru kita pindah ke kambing kulit kambing ketika ditempelkan ke Quran beda dengan ditempelkan ke beduk ditempelkan ke beduk satu hari lima kali belum belum orang bangun dia sudah kena tapi ketika kulit kambing ditempelkan ke Quran apa yang terjadi diambil orang minyak wangi disapu dicium kenapa kau cium kulit kambing bodoh kenapa mencium kulit kambing aku bukan mencium kulit kambing tapi aku mencium apa yang ada dibalik kulit kambing karena dia menjadi sampul Al-Quran oleh sebab itu bertemanlah dengan orang-orang mulia maka kita ikut menjadi mulia mendapatkan limpahan manfaat dari mereka insyaallah amin dulu saya selalu dibully di internet somat anti kebinekaan somat ustaz radikal somat ustaz aliran keras setelah saya banyak foto-foto dengan polisi tak berani mereka sekarang siapa yang mau ajak ajak lah siapa yang mau ajak ajak biar ditangkap Pak Kapolres dulu sebelum saya dekat dekat jalan-jalan ceramah-ceramah dikawal oleh bapak-bapak polisi selalu kena tilang dah berapa kali saya kena tilang setelah foto-foto dengan Pak Kapolres sudah saya siapkan foto tak ada razia jadi ternyata kadang hidup ini tidak bisa kita prediksi yang penting kita buat baik kita niat baik kita ngomong baik Allah kasih yang baik-baik amin andai kita diuji sabar Allah akan naikkan derajat contohnya di mana di masjid ini begitu datang tadi langsung disambut dengan karpet merah tebal masya Allah saya pun duduk tak berapa lama disuruh ke depan karpet hijau tipis tipis tak lama sesudah itu pindah ke depan tak ada karpet sama sekali kacau ini tak ada karpet tapi berkat kami sabar dengan Pak Bupati dengan Pak Kapolres dengan Pak Kajari dengan Pak Sekda sabar kami berdoa dinaikkan derajat naik ke atas ternyata kita tak perlu lama-lama sabar itulah maka ayat yang dibaca oleh khori kita tadi hai orang beriman minta tolonglah dengan sabar saya sudah gelisah tadi duduk sejuk dia bilang khori tahu dia dilihatnya wajah saya resah dibacakannya ayat sabar sabarlah Ustaz Soma Masya Allah tidak ada yang kebetulan hidup ini semuanya ada hikmah-hikmah dibalik itu makanya kadang ada seorang ibu meninggal suaminya tidak menangis setetes pun air mata tak ada tegar dia ibu tidak nangis tidak Pak Ustaz kenapa? sudah lama aku tunggu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ternyata kalau suami itu mendatangkan manfaat ini cerita kita manfaat itu mengapa kalau Ustaz ceramah ditulis besar-besar temanya di depan biar ceramah dia itu tidak lari dari tema jangan nulis tema di belakang Ustaz Ustaz lupa ini saya ajari tips bagi mesjid-mesjid lain ini kan di-share ini kamera ini hidup kan? pernah juga saya ceramah di beberapa perusahaan minta rekamannya mohon maaf Ustaz kamera ini tak hidup untuk apa kalian pasang? untuk gaya-gaya tapi di berau ternyata tidak ada dusta diantara kita Masya Allah jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah kalau suami itu baru agak turun baru naik ke suami tadi berawal dari ayam anjing lintah kulit kambing baru sekarang ke suami masa lebih dulu kambing daripada suami Pak Ustaz? ini urutannya dari bawah yang hina dulu yang jelek dulu baru ke suami ternyata ternyata kalau suami itu mendatangkan manfaat kepada isteri maka luar biasa siapa contohnya? laqadakana lakum fi rasulillah uswatun hasanah suami Nabi Muhammad sebagai seorang suami yang mendatangkan manfaat kepada isteri pulang dia malam pulang dia malam dia ketuk pintu Assalamualaikum 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 tiga kali ketuk tak dibuka pintu Nabi tidur di depan besok pagi Sayyidatuna Aisyah buka pintu Astaghfirullah maafkan aku ya Rasulullah begitu Nabi lembutnya kepada isteri suami-suami sekarang kira-kira memang dia tak marah tapi engsel pintu itu hilang hilang lepas tanggal la ilaha illallah berdoanya wa adakhilnal jannata ma'al abrar masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad ya Allah kata Nabi maksud lo aku lembut khairukum sebaik-baik kamu khairukum linnisaihi orang yang paling baik kepada isteri kenapa cerita manfaat Ustaz kok langsung ke suami entah itu aja yang teringat tidak saya susun dari awal terus terang saya bukan sedang mencari dukungan dari ibu-ibu enggak karena suami itu kepala rumah tangga di rumah tangga yang besar di rumah tangga yang besar sebuah istana yang menjadi rajanya suami kalau suami baik mendatangkan manfaat insyaAllah ada isteri baik anak baik menantu baik lahir cucu yang baik maka saya senang betul malam ini suami-suami hadir kami belum menikah Pak Ustaz kalian calon suami yang baik-baik insyaAllah suami yang mendatangkan manfaat istri sekarang banyak juga suami memanfaatkan istri wah ini tak betul Alhamdulillah malam ini calon-calon suami hadir di depan saya bagi kalian yang gadis-gadis belum menikah jangan ragu disini mereka bagi yang sudah nikah diam ajalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Nabi tak pernah memanggil istri panggil Aisyah tak pernah yang dipanggilnya apa Ya Humairah ahmar merah Humairah putih kemerahan karena kulitnya putih kalau kena cahaya matahari putih kemerahan Ya Humairah karena perempuan memang melambung tinggi ketika dengan kata-kata yang indah laki-laki pula suka mengobrol kata-kata itu maka banyak perempuan terbuai oleh kata tapi Nabi tidak membuai Nabi berkata jujur dan benar tak ada dusta dalam kalimatnya dia panggil Ya Humairah wahai engkau yang putih kemerahan Ustaz Somad iya boleh saya panggil istri saya Ya Humairah boleh tapi dia hitam Pak Ustaz ya tak apa-apa apa salahnya menyenangkan hati orang tak salah nah balik dari sini panggillah Ya Humairah abang ngejek ya kata dia jangan terlalu jujur ini ada suami ini ini suami ini jujur dipanggilnya Bini Ya Hajar Aswat marah lah ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah suatu ketika Nabi pulang ke rumah Nabi habis minum maghafir maghafir itu sari pati bunga manis tapi baunya agak asam sari pati bunga madu macam-macam ada maghafir namanya dimakan asam pulang dia ke rumah Aisyah mencium bau maghafir kata Aisyah kenapa Aisyah kenapa Ya Humairah bau asam apa kata Nabi sejak hari ini aku tidak akan makan maghafir ku haramkan maghafir untuk diriku untuk umatku tak apa-apa turun ayat Ya Ayuhan Nabi Ya Muhammad Jangan kau haramkan yang sudah dihalalkan Allah hanya ingin menyenangkan hati isteri diharamkan yang maghafir untuk dirinya karena istrinya tak senang mencium bau asam suami sekarang bang kau bau terserahlah duit-duit aku mulut-mulut aku kalau kau senang bertahan kau di sini kalau tidak cari yang lain aku pun sudah lama saya rapku siapkan Astagfirullah Allah oleh sebab itu laki-laki yang baik insyaallah akan melahirkan keluarga-keluarga yang baik lahirlah anak-anak yang baik laki-laki yang baik itu bernama Abdullah hamba Allah perempuan yang baik itu bernama Aminah perempuan yang amanah dari Aminah dan Abdullah kedua-duanya mendatangkan manfaat istri bermanfaat buat suami suami bermanfaat buat istri lahirlah anak terpuji bernama Muhammad salallahu ala muhammad marhabba salallahu alaih wasalam marhabba salallahu ala muhammad marhabba salallahu alaikum warah salallahu alaikum warah salallahu alaikum warahba dulu anak kalau tidak dinyanyikan ibu tak bisa tidur diletakkan di atas ayunan pakai kain panjang digantung pakai tali ada gagang Atau lagu lain Isinya semua salawat Iramanya saja dia ganti-ganti Habis itu dia ganti irama lain Mawla ya salli wa sallim da'iman Abada ala habibika khairil khalki kullihimi Habis itu digantinya irama lain Salatullah salamullah ala tahar rasulillah Habis itu digantinya lagu lain Salatullah salamullah ala tahar rasulillah Habis itu digantinya irama lain Banyak betul Begitulah kreasi seorang ibu Ingin mendatangkan manfaat untuk anaknya Ternyata ibu yang bersalawat itu Menurunkan berkah Anak-anak pun rajin ke masjid Semua yang hadir-hadir-hadir ini Ibunya dulu bersalawat Ketika dia sedang dalam ayunan Amin Kenapa anak-anak sekarang payah diajak Ke masjid, ibunya bukan bersalawat Kiong racun kucing garong Sambil ngayun anak Datang laki dari belakang Nama anak siapa? Mitun Cakraborti Anak kedua Sanjay Dut Anak ketiga Rani Mukerji Anak keempat Anak keempat kelima Kabi Kaci Kabi Gam Hapal juga Pak Ustaz Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Ucapan bermanfaat Tapi tentu manfaat sesuai dengan besarnya Kalaulah manfaat itu karena dagingnya Maka sapi limosin lebih bermanfaat daripada kita Dulu ada mobil namanya limosin Sekarang ada namanya sapi Australia Beratnya satu ton Limosin Kalaulah berat badan menjadi standar manfaat Sapi Australia jauh lebih bermanfaat daripada kita Kalaulah yang menjadi standar adalah suara Maka artis jauh lebih bermanfaat daripada kita Kalau yang menjadi standar adalah keindahan bentuk bulu Maka bulu burung perindu jauh Tapi yang bermanfaat ini adalah Apa yang bisa kau berikan untuk orang banyak Sesuai dengan kadar kita masing-masing Bapak-bapak kepolisian Bermanfaat buat umat Lewat apa? Lewat pistol businya Sehingga anak-anak muda takut memotong kenalpot sepeda motor Bum! Pasang Mana kenalpot aslinya? Razia kenalpot Pasang Kenapa Pak? Sudah banyak orang tua sakratul maut gara-gara ini Yang latah-latah disitu Mampus Amin Mati konten Alhamdulillah Ustaz Somad Sejak ada bapak-bapak kepolisian Razia kenalpot Berhenti anak-anak ini Sudah banyak anak-anak ini yang mati ditabrak Menabrak listrik gara-gara didoakan orang-orang tua Kenapa orang tua itu mendoakan? Balas dendam Banyak juga orang tua yang mati gara-gara kenalpot itu Maka saling membalaslah mereka Ambilah Pak Ustaz Kenapa anak-anak itu berhenti? Berapa tilangnya dibayar di pengadilan? Tidak begitu Pak Ustaz Ditangkap Pak Polisi anak itu Terus digasnya Terus anak itu disuruhnya dengar suara di bawah Abis itu selesai Besok jangan ulang ya Ya baik Tiga hari tak mendengar Apa yang bisa kau gunakan bermanfaat dengan jabatanmu itu? Bapak-bapak dari tentara Tentu dengan tentaranya itu dia mendatangkan manfaat Dengan seragamnya itu Bapak-bapak dari kejaksaan Dengan jaksa penuntut umumnya itu Dengan kuasanya itu Bapak-bapak dari pengadilan hukum Dengan martilnya itu Ada martilnya besi Tapi orang tak takut Siapa itu? Tukang Bapak ini martilnya kayu aja Ringan lagi Tapi orang takut sama dia Ada yang lebih hebat lagi Martilnya kecil aja Dokter tulang Dipukulnya dua lutut 14 juta Lutut kiri 7 Lutut kanan 7 Jadi rupanya tak bisa kita nilai dari besarnya Martil besi Martil kayu Martil kecil Kalau lah dinilai dari besarnya Tentu senter tukang jaga malam lebih banyak manfaatnya Tapi kadang dokter THT Kecil aja senternya Telinga hidung tenggorokan Tengok Bapak sudah lama sakit Apa? Sudah lama sakit Tengok Oh Gendang pak Apa? Oh iya iya Rebana di dalam Nusa Ini harus diganti pak Ganti sebelah Ya berapa? 20 Sebelah aja bisa Enggak Nanti berputar Ganti sebelah 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 20 Ongkos pasang 10 Pas 50 Itulah duit yang selama ini disimpan-simpan Tak mau dizakatkan Keluar juga Duit hantu dimakan setan Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Apapun profesi kita Itu menebar manfaat Ustadz Somad Kemesir Tahun berapa? 1998 Saya ke Mesir pak Oh Kata pak kapolres Saya 98 Masuk ke polisian Pak kapolres Masuk ke polisian 98 Saya ke Mesir 98 Dunia yang berbeda Satu dunia dakwah Satu dunia polisi Tapi keduanya dipakai Untuk pengabdian hidup Pakailah Itu Menjadi Momen kita Bapak Bupati Ustadz Somad Kalau cerawah Naik ke atas mimbar Bayarlah zakat Bayarlah zakat Selesai khutbah jumat Ini saya baru Inilah solat jumat Yang aliran sesat Kenapa? Nggak ada azan Nggak ada Langsung komat aja Kau tidur dari tadi bro Mana kau dengan razan? Pulang ke rumah Ditanya sama istri Bang 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 Ya Apa kata Ustadz Somad Tadi dalam khutbahnya? Takutlah engkau kepada Allah Memanglah itu rukun khutbah Rukun khutbah itu kan lima Pertama Alhamdulillah Kedua Solawat Ketiga Ayat Keempat Takutlah pada Allah Kelima Doa Istrinya ngaji Tahu dia Bang Itu khutbah jumat Memang lima isinya Terus isi ceramah tadi apa? Susah mau disimpulkan Ustadz Somad tadi ngobrolnya Entah kemana-mana Cerita ayam Cerita kulit kambing dipukul Kata dia Lepas ibu yang dimuliakan Allah Tapi ketika dengan kekuasaan Kita bisa lebih bermanfaat Kekuasaan di tangan bisa lebih bermanfaat Coba Kalau saya ini bupati Oh orang takut Bayar zakat Kalau tak bayar zakat non job Perda zakat Anggota DPR Mengeluarkan kebijakan Seluruh PNS Muslim Potong atas Perda zakat Bisa Siapa bilang tak bisa Segenggam kekuasaan Kau bisa lebih bermanfaat Loh Kalau memang Ustadz lebih bermanfaat lewat politik Kenapa Ustadz tidak masuk politik? Saya tak punya darah politik Jadi darah Ustadz terakhir periksa Abi Politik ini ada darahnya Makanya ketika Abu Bakar Siddiq selesai Dua tahun Abu Bakar Ninggal jadi khalifah Naik Umar Meninggal Sayyidina Umar Orang datang kepada anaknya Namanya Abdullah bin Umar Hai Abdullah bin Umar Engkau kami angkat menggantikan bapakmu Aku tidak punya bakat politik Kita ngerti tahu diri Saya tak ngerti politik Jangankan memimpin daerah Jangankan jadi kepala daerah Jadi ketua kelas aja gak pernah Adik-adik yang punya bakat politik Saya pernah ceramah di depan lima gubernur Gubernur, lima gubernur depan saya Gubernur BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Saintec Fakultas Perikanan Fakultas Ekonomi Fakultas Sosial Politik Fakultas Pertanian Lima Adik-adik gubernur-gubernur Saya bilang Kalian tamat nanti Punya bakat politik Dengan berpolitik Kalian bisa lebih bermanfaat Ustaz Aku biarkan sampai mati Menjadi Ustaz saja Gak usah yang lain Walaupun Hasil survei 0,3% Bisa saya jadi presiden Kata internet Internet ini Tak bisa kita percaya Medsos namanya Makanya kita minta Perlindung kepada Allah Allahumma inni A'udzubika Min fitnatil Madsus Aku minta perlindung kepada engkau Dari fitnah Medsos Media Sosial Makanya kalau dapat berita Baca dulu Ini hak apa hoax Kita disuruh Watawa Sawbil Hak Bukan hoax Tulisannya hoax Jadi kalau dapat berita Ujaran kebencian Tapi kalau dapat ceramah Ustaz Somat Like and share Share Saya Ustaz Somat Ceramah Ustaz itu Satu hari Sepuluh kali Saya share Saya share Saya share Ada yang dapat kau pelajaran Tak pernah saya dengar Ustaz Jadi Saya share aja Oh Dengarlah Amalkan Baru kau share Baca dulu Ini banyak orang suka membaca Ada ibu-ibu Ngirim Berita share ke saya Dikirimnya Siapa yang menemani Istrinya Soping Pahalanya lebih besar Daripada iktikab Ini hadis palsu Ini ibu Saya bilang Yang buat siapa Ya ibu-ibu Supaya suaminya Nemanin dia Soping Tak lama sesudah itu Datang pula Hadis palsu Dari bapak-bapak Siapa yang mau cepat Masuk surga Tanpa hisap Tanda tanganilah Matrik 6 ribu Izin suami Menikah lagi Rupanya mereka Di internet Sedang perang opini Mereka tarik Ustaz Untuk melegitimasi Mana hadis yang sohih Saya bilang Ini dua-duanya Hadis palsu Jadi yang benar Pak Ustaz Siapa yang berdusta Terhadap Allah Dan Rasul Secara sengaja Maka siapkanlah Tempat duduk Dari api neraka Kalian berdua Sudah booking tempat Jangan Menebar Kepalsuan Kebohongan Kedatangan Ustaz Abdul Somad Kemari Mau membuktikan Bahwa Ustaz Somad Itu memang Ada wujud Nyatanya Tidak hanya Di alam goib Karena ada yang Karena ada yang kita Lihat di internet Itu di youtube Itu ada Tapi dia tidak ada Di alam nyata Contohnya Upin Ipin Jarjit Meme Bang Saleh Itu tidak Saya berapa kali Ceramah Di Kuala Lumpur Mereka Mereka tak pernah Datang Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Oleh sebab itu Kebersamaan kita ini Mudah-mudahan Mendatangkan manfaat InsyaAllah Ustaz Saya kan cuma Ibu rumah tangga Kalau Pak Bupati Yalah bisa dengan Kekuasaannya Bapak Hakim Bisa dengan Martilnya Pak Polisi Pak Tentara Bisa dengan Pistolnya Kami ibu rumah tangga Ini dengan apa Justru kalian Luar biasa Ibu-ibu Ibu-ibu 100 orang Mendengar ceramah Bisa menjadi 500 100 orang Ibu-ibu Pulang ke rumah Disampaikannya Ke suaminya Menjadi 200 Disampaikannya Ke anaknya Menjadi 300 Anaknya 2 orang Menjadi 400 Menantunya 1 orang Menjadi 500 Cucu Belum lahir 500 Makanya Kalau mau Menceramah Menceramahi Perempuan Jauh lebih banyak Efeknya Daripada Menceramahi Laki-laki Tapi diberau Laki-laki Lebih banyak Daripada Perempuan Ternyata Diberau Perempuan Minoritas Banyak Pak Ustaz Di mana Di luar mereka Oh Begitu Rupanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Hari ini Semuanya berkumpul Bangga kita Amur Balotama Yuda Artinya Saya tak tahu Baitul Hikmah Masjid Batiwakal Panitia Hari Besar Islam Brawkol Polres Braw Bapak Dandim Kodim Murid Kang Tablik Akbar Menebar Manfaat Semuanya Malam ini Menebarkan Manfaat Manfaat Kalau tidak Makan Raka Jahannam Sajalah Tempat kita Karena Isi hidup Hanya Menyusahkan Orang Rambutnya Menyusahkan Orang Kenapa Gugur Masuk Kedalam Makan Hilang Selera Orang Makan Hidungnya Menyusahkan Orang Hasil Ngupil Matanya Menyusahkan Orang Menengok Bini Orang Makanya Saya Dari tadi Kesana Ceramah Tangannya Menyusahkan Orang Tangannya Memang Tidak Menyusahkan Orang Pak Ustaz Tapi Tanda Tangannya Menyusahkan Orang Kalau Sudah Dia Tanda Tangan Ke Atas Ilang Tanah Orang Dua Hektar Lidah Menyusahkan Orang Cakap Tak Tentu Arah Tangannya Tidak Ada Menyusahkan Orang Jempolnya Menyusahkan Orang Kakinya Menyusahkan Orang Melangkah Ketempat Yang Tidak Layak Kemaluannya Menyusahkan Orang Zina Prostitusi Na'uzubillah Naka mudah-mudahan Ketika kita mati Menghadap Allah Diperiksa Semuanya Menebarkan Manfaat Buat orang Banyak InsyaAllah Mata Mendatangkan Manfaat Karena Mata Dipakai Membaca Quran Telinga Mendatangkan Manfaat Dipakai Mendengar Pengajian Tangan Mendatangkan Manfaat Mengusap Kepala Anak Yatim Kaki Mendatangkan Manfaat Melangkah Ketempat Pengajian Masjid Lidah Mendatangkan Manfaat Selalu Menasehati Orang Dalam Kebaikan 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 Semuanya Mendatangkan Manfaat Sampai Pada Akhir Hayat Hidup Orang Akan Ditanya Apa Yang Sudah Kau Berikan Manfaat Untuk Orang Banyak Thomas Alfa Edison Mendatangkan Manfaat Buat Kita Semua Kalau Tak Ada Thomas Alfa Edison Tidak Ada Listrik Kalau Tidak Ada Listrik Malam Ini Tidak Ada Pengajian Karena Mikrofon Tak Hidup Kenapa Ustadz Somad Bisa Ceramah Karena Ada Orang Berau Yang Mendatangkan Manfaat Memasang Mikrofon Andai Dia Nakal Dia Jahat Dia Kerjain Saya Setiap Saya Mau Ceramah Hilang Suara Assalamualaikum Warahmatullahi Batal Ceramah Tapi Mereka Tidak Pernah Tampil Kedepan Orang Bermampuat Tidak Mesti Tampil Kedepan Berikut Ini Mari Kita Dengarkan Kata Sambutan Dari Yang Ngurus Mikrofon Mereka Bermain Di balik Layar Mereka Ada Di belakang Mereka Mengontrol Jangan Sangka Kalau kita Tidak Punya Jabatan Lalu kita Tidak Bisa Bermanfaat Tukang 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 Masjid Ini Siapa Tapi Dia Sudah Mendatangkan Manfaat Luar Biasa Dia Berpikir Bagaimana Membuat Masjid Supaya Tengahnya Ini Kosong Karena Dengan Tengah Tengah Ini Kosong Jamaah Fokus Mendengarkan Ustaz Ceramah Kalau Ada Sepuluh Tiang Di Tengah Saya Pun Bingung Apalagi Di Sebagian Masjid Kadang Lebih Banyak Tapi Masjid Ini Tengahnya Kosong Sehingga Tidak Ada Sop Yang Putus Tidak Ada Putus Kenapa Tak Ada Tiang Cantik Gimana Supaya Tidak Ada Tiang Di Tengah Dibuat Tiang Melengkung Ini Tiang Tapi Tiang Dibuat Melengkung Arsitek Arsitek Sudah Mendatangkan Manfaat Gimana Supaya Lampu Itu Tidak Banyak Tapi Satu Cukup Besar Buat Besar Memang Besar Lampu Biasa Jadi Bagaimana Orang Menggunakan Akalnya Berpikir Mendatangkan Manfaat Besok Pagi Bukti Ceramah Ini Berhasil Besok Pagi Lihat Bagaimana Orang Mendatangkan Manfaat Buat Orang Lain Ketika Kita Selesai Makan Lontong Sayur Nasi Uduk Ayam Opor Ayam Ayam Patah Ayam Mati Ayam Pak Berapa Lontong Saya Mohon Maaf Sudah Dibayarkan Siapa Yang Bayarkan Tuh Tadi Ternyata Kawan Itu Ingin Bermanfaat Buat Orang Lain Sekarang Orang Bukan Bermanfaat Bagaimana Memanfaatkan Orang Lain Pagi Tadi Sudah Dibayarkan Sianu Siang Ini Siapa Ditanduk Kalau Sudah Bermanfaat Maka Mendatangkan Berkah Allah Menembar Manfaat Menuai Berkah Berkah Artinya Kebaikan Jadi Kalau Ada Yang Nanya Berkah Itu Apa Kebaikan Bahasa Kitanya Berkah Bahasa Arab Barakah Bentuk Jamaah Barakah Makanya Kalau Salam Minta Barakah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keselamatan Untuk Kamu Semua Saudaraku Rahmat Allah Tercurah Untuk Kamu Semua Wabarakatuh Berkah Anakmu Berkah Istrimu Berkah Rumahmu Berkah Kenderaanmu Berkah Jabatanmu Berkah Hartamu Berkah Hidupmu Berkah Matimu Berkah Duniamu Berkah Akhiratmu Semoga Semuanya Mendapatkan Berkah InsyaAllah Kalau Menebar Manfaat Tapi Kalau Tak Menebar Manfaat Bukan Berkah Yang Didapat Lawan Dari Berkah Adalah Laknah Berkah Laknah Manfaat Mudarat Menebar Manfaat Menuai Berkah Menebar Mudarat Menuai Laknat Dapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadi Saya ceramah Jam 8 30 Sekarang Jam 9 30 Pas 60 Menit Begitu Cepat Berlalu Diberau Saya tadi Berfikir Ini Karena Judulnya Tak pernah Saya Sampaikan Judulnya Pula Tidak Terkait Masalah Hukum Bid'ah Halal Haram Mubah Hanya Sekedar Mampaat Menuai Berkah Ini Nampaknya Kultum Kulibas Kuliah 15 Menit Setengah Jam Selesai Rupanya Jamaah Berau MasyaAllah Yang tegak Berdiri Tak Beranjak Tetap Tegak Kenapa Tak bisa Dia melangkah Ke belakang Orang ramai MasyaAllah Bapak Bapak Ibu Ibu Mana Kertas Pertanyaan Tolong Disortir Kertas Kertas Yang sindir Menyindir Tak usah Nanti Saya Disuruh Nyindir Orang Ustaz Maaf Waktu Ceramah 15 Menit Lagi Bagaimana Legitimasi Zakat Profesi Tulis Saja Di Youtube Tulis Di Youtube Zakat Profesi Somat Enter Jangan tulis Somat Aja Pernah Saya tes Somat Keluar Senetron Bang Somat Zakat Profesi Somat Enter Keluar Singkatnya Simpelnya Siapa Yang punya Duit 85 gram Keluarkan 2,5% 85 gram Emas Pak Ustaz Iya lah Masa besi 85 gram Emas Murni 24 karat Sekarang Kali 500 ribu Sama dengan 42 juta 500 42 juta 500 Siapa Yang berpenghasilan 42 juta 500 Keluarkan 2,5% Bayang Ngitungnya Pak Ustaz Kalau 42 juta Langsung Ajalah 100 juta Siapa yang punya Duit 100 juta Maka Zakatnya 2,5% 1 juta 25 ribu 4 juta 100 ribu 5 juta 125 ribu 10 juta 250 ribu Memang kadang Kalau ngitung Zakat ini Kita agak Bodoh sikit Kalau ngitung Yang lain Kita cerdas Kalau zakat Ini Berapa Berapa Kenapa Gitu Setan Datang Nolong Nah Jadi Siapa yang Punya Duit 100 juta Keluarkan Zakat 2,5 juta Saya Ketemu Dengan Bapak Ustaz Somad Kemarin Saya Meluarkan Zakat 25 juta 25 juta Bapak Keluarkan Berarti Uang Bapak 1M 1M Zakatnya 25 juta Enggak Uang saya 300 juta Oh Salah Saya bilang Kalau 300 juta Zakatnya 7 juta Setengah Kenapa Bapak Keluarkan 25 Saya Mau Mancing Allah Pak Ustaz Kira Kira Kalau Saya Bayar 25 Bisa Enggak Saya Dapat 1M Tahun Depan Ini Udah Lain Ini Orang Yang Begini Ini Unik Tapi Jarang Saya Ketemu Orang Orang Seperti Ini Perlu Dibudidayakan Jauh Berjalan Banyak Dilihat Lama Hidup Banyak Dirasa Lama Jadi Ustaz Banyak Melihat Makhluk Aneh Unik Unik Dan Allah Membuat Mereka Ini Kaya Raya Betul Menebar Manfaat Menuai Berkah Dikeluarkannya 25 Juta Dapatnya Berkah Melimpah Ruah Saya Ketemu Dengan Bapak Bapak Bangun Pesantren 14 14 Saya Bangun Pesantren Tapi Yang Sekarang Ada Di Tangan Saya Tiga Yang Sebelas Kemana Habis Diambil Orang Bapak Tuntut Kepengadilan Enggak Bapak Tuntut Marah Uang Bapak Diambil Orang Setiap Diambil Melimpah Malah Saya Kok Heran Kok Enggak Ada Yang Ambil Lagi Jadi Memang Makhluk Unik Ternyata Tetap Ada Di Dunia Ini Tapi Dia Tidak Banyak Kalau Ketemu Dengan Mereka Langsung Catat Nomor HP Apakah Melakukan Pembayaran Zakat Profesi Itu Termasuk Bid'ah Bid'ah Itu Perbuatan Yang Tidak Ada Dalil Hukum Sama Sekait Tidak Ada Dalam Quran Tidak Ada Dalam Hadis Tidak Ada Dalam Ijma' Tidak Ada Dalam Qiyas Sepuluh Quran Hadis Ijma' Qiyas Sar Umang Qablana Saddu Zara'i Kaul Sohabi Istihsan Istihab Urf Sepuluh Kalau Tidak Ada Dalil Sama Sekali Itu Baru Bid'ah Selama Ada Dalilnya Tidak Boleh Dikatakan Bid'ah Ini Zakat Profesi Beli Buku Judulnya Pikih Zakat Ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi Disitu Dijelaskannya Sedetil Detilnya Maka Maka Ketika Syekh Wahba Az-Zuhaili Dalam Kitab Al-Fiqul Islami Wa Adillatuh Islamic Juris Prudent And Evidence Pikih Islam Dan Dalil-Dalilnya Lengkap 11 jilid Kalau Mau Tentang Zakat Profesi Bacalah Pikih Zakat Yusuf Qardawi Begitu Kata Syekh Wahba Az-Zuhaili Jadi Masih Ada Dalilnya Kalau Tidak Setuju Ikhtilaf Jangan Katakan Bid'ah Karena Maka Berarti Kau Sudah Mengatakan Hei Orang Yang Dolalah Kalau Sudah Dolalah Hei Penghuni Neraka Bid'ah Dolalah Nar Kalau Dulu Ulama Yang Datang Ke Berau Ke Sumatera Ke Riau Menunjuk Orang Masuk Neraka Masuk Neraka Masuk Neraka Mungkin Hari Ini Saya Tidak Ashadu An-la Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Dan Rasulullah Kita Ini Dai Mengajak Bukan Mengejek Merangkul Bukan Memukul Dengan Kata-kata Santun Suri Taulah Dan Yang Baik Kalaupun Mau Berdebat Wajadil Hub Debat Dengan Cara Yang Santun Yang Baik Saya Tidak Setuju Dengan Ini Ustaz Debat Dengan Cara Yang Baik Bukan Sumpah Serapah Cacimaki Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Malam Ini Amat Sangat Berbahagia Berada Di Tengah Bapak Ibu Sekalian Mudah Mudahan Kita Semuanya Menebarkan Manfaat Walaupun Sebesar Biji Sawi Fama Ya Mal Mis Qala Zarratin Khairan Ya Rah Sebesar Biji Sawi Pun Kau Akan Dapat Manfaatnya Di Hadapan Allah Selama Hidup Inilah Kita Bisa Menebarkan Manfaat Kalau Sudah Mati Meninggal Nanti Tapi Ada Orang Orang Yang Sudah Meninggal Pun Tetap Menebarkan Manfaat Tuan Guru Ijai Tuan Guru Sekumpul Sudah Meninggal 13 Tahun Tapi Masih Bisa Menebarkan Manfaat Berapa Banyak Kemarin Orang Yang Datang Hawl Teramai Se Indonesia Sejuta Orang Berapa Banyak Orang Yang Dapat Manfaat Berapa Perputaran Ekonomi Berapa Pesawat Terbang Yang Dapat Tiket Sudah Meninggal Dunia Masih Mendatangkan Manfaat Malu Kita Ada Orang Masih Hidup Masih Bernyawa Masih Bernapas Bukannya Mendatangkan Manfaat Melihat Wajahnya Sudah Mudarat Jangankan Ketemu Orangnya Ngelihat Nomornya Di HP Kita Sudah Susah Hati Bunyi Miss Call Lihat Namanya Minjam Duit Belum Orangnya Datang Baru Namanya Muncul Kita Sudah Susah Hati Tapi Ada Orang Meninggal Dunia Melihat Gambarnya Hati Kita Tenang Ada Orang Orang Seperti Itu Kenapa Karena Hidupnya Penuh Dengan Berkah Saya Diberitahu Oleh Ulama Kalau Mau Berkah Hidup Banyak Banyak Bersalawat Ternyata Tuan Gurus Kumpul Itu Majlisnya Salawat Ceramah Sedikit Salawat Banyak Orang Orang Datang Beramai Ramai Dari Segala Penjuru Dunia Allah Salau Sudah Cinta Kepada Seorang Hamba Maka Dimasukkannya Cinta Kedalam Hati Si Hamba Maka Semua Hamba Hamba Yang lain Akan Cinta Kepada Dia Dari Mana Dari Salawat Allah Allah Salli Alas Sayyidina Muhammad Wa Al-Ali Muhammad Ibu Besok Sambil Masak Allah Sambil Mengaduk Kopi Isteri Suami Allah Salli Alas Sayyidina Muhammad Wa Al-Ali Muhammad Bapak 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 Yang Kerja Di Kantor Kalau Sedang Kosong Tidak Ada Allah Tapi Kalau Pas Lagi Ada Customer Pelayan Masyarakat Lin Mas Jangan Salawat Nanti Datang Orang Ngurus Akte Anaknya Pak Gimana Akte Kelahiran Anak Saya Sudah Siap Allah Salli Alas Sayyidina Muhammad Wa Al-Ali Muhammad Man Salla Alayya Salatan Siapa Yang Berselawat Kepadaku Satu Kali Salawat Allah Balas Sepuluh Kebaikan Ditutupi Sepuluh Kesalahan Ditutupi Sepuluh Ditutupi Sepuluh Silap Salah Dosa Dinaikkan Darajat Dinaikkan Darajat Ini yang naik Darajatnya Di atas Ini Pastilah Orang-orang Yang bersalawat Dua Kemungkinan Salawat Atau Datang Terlambat Bapak Ibu Yang dimuliakan Allah Hidup Singkat Dari Azan Dari Azan Kesolat Itulah Hidup Waktu Lahir Diazankan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Dan Matinya Disolatkan Berapa Lama Jarak Dari Azan Kesolat Tertulis Di dinding Masjid Jarak Azan Ikomat 15 menit Kecuali Maghrib Langsung Iya Kalau kita Yang Ishak 15 menit Ishak pun Tadi Tidak ada Kobliyah Langsung Oh ada Kobliyah Bakdiyah Yang tak ada Saya heran Bakdiyah Itu kan Sunat Mu'akad Kenapa Tadi Tidak ada Bakdiyah Apakah Bakdiyah Sudah tidak ada Lagi di Berauk Saya heran Rupanya Melihat ke belakang Sop Sudah tak ada Lagi Begitu Salam Buk Mana Mau Solat Bakdiyah Bapak Ibu yang Dimuliakan Allah Sekali-sekali Tak Bakdiyah Tak apa Tapi Orang yang Solat Bakdiyah Siapa yang Solat 12 rakaat Sehari Semalam 12 rakaat Sehari Semalam Dibangunkan Satu istana Di syurga 2 rakaat Sebelum Subuh 4 rakaat Sebelum Zuhur 2 rakaat Setelah Zuhur 2 rakaat Setelah Isyak 2 rakaat Setelah Maghrib 12 rakaat Jangan sampai Tinggal Tinggal Sekali-sekali Tidak apa-apa Tapi berkali-kali Tinggal Menjadi Apa-apa Banyak orang Anggap Itu kan Solat Sunat Dilaksanakan Berpahala Tidak dilaksanakan Tidak apa-apa Inilah yang membuat Orang tidak Melaksanakan Solat Sunat Robah Dilaksanakan Menjadi Istana Tidak dilaksanakan Bisa menjadi Apa-apa Bapak Ibu yang Dimuliakan Allah Ucapan Menebarkan Manfaat Tatapan Mata Menebarkan Manfaat Kawan-kawan Kita yang Jadi Fotografer Saya khawatir Mereka Setelah tua Nanti Matanya Terpejam Sebelah Tapi ternyata Mereka Mendatangkan Manfaat Luar biasa Dari mana Koran Bisa Meneluarkan Berita Gambar Saya Cerita Di Riau Nanti Bahwa Di berau Pengajiannya Ramai Masjidnya Dua Lantai Penuh Belum Tentu Terwakili Tapi Dengan Satu Petikan Gambar Maka Cerita Itu Tak perlu Lagi Saya Ceritakan Satu Gambar Bisa Bercerita Tentang Seribu Kata Oh Begitu Ternyata Pengajian Kemarin Di Berau Ya Ustaz Somat Ya Maka Gambar Pun Mendatangkan Manfaat Kamera Kamera Bisa Mendatangkan Mubarat Menimbulkan Fitnah Tapi Ketika Dipakai Untuk Menebar Kebaikan Maka Jangan Sampai Mobil Bisa Menjadi Manfaat Bisa Menjadi Mudarat Kamera Bisa Menjadi Manfaat Bisa Menjadi Mudarat Lidah Bisa Menjadi Manfaat Bisa Menjadi Mudarat Kalau Ada Yang Nonton Streaming Malam Ini Lalu Mengeluarkan Pujian Di Komen Putih Sekali Wajah Ustaz Bercahaya Karena Lampunya Terang Benderang Betapa Kawan Kita Lighting The Lighting Pencahayaan Juga Mendatangkan Manfaat Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Apapun Profesimu Jangan Kau Anggap Kerdil Kameramen The Lighting Penataan Cahaya Suara Mikrofon Kebersihan Yang Memasang Tenda Yang Meletakkan Ini Pentas Semuanya Mendatangkan Manfaat Maka Kalau Sudah Begitu Siapakah Di Antara Kita Semua Ini Yang Paling Mulia Di Sisi Allah Bukan Yang Ceramah Malah Dalam Hadis Dikatakan Dalam Ungkapan Man Kasura Kalamuhu Kasura Saktuhu Siapa Yang Paling Banyak Ngomongnya Dia Yang Paling Banyak Salahnya Di Diant Diantara Kita Di Masjid Yang Ramai Ini Siapa Yang Paling Banyak Salah Ini Yang Paling Banyak Salah Makanya Saya Selalu Di Akhir Pengajian Kalau Ada Kata Kata Saya Tidak Berkenan Di Hati Menyinggung Perasaan Mudah Mudahan Bapak Mau Memaafkan Saya Mau Bapak Ibu Maafkan Saya Mau Kata Jamaah Supaya Cepat Selesai Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Kalau Hidup Kita Mendatangkan Manfaat Orang Akan Ingat Sampai Mati Pisang Emas Bawa Berlayar Pisang Raja Di Dalam Peti Hutang Emas Dapat Dibayar Hutang Budi Dibawa Mati Ketika Dapat Berita SMS Sya'no Sudah Meninggal Alhamdulillah Bukan Innalillah Kata Dia Tapi Saya Yakin Percaya Begitu Masyarakat Berau Dapat SMS Dari Riau Sudah Meninggal Dunia Ustadz Abdul Soman Innalillah Wa inna Ilaihi Raji'un Jamaah Dari Berau Mengenang Manfaat Manfaatnya Insya'Allah Jamaah Dari Berau Meneteskan Air Mata Menangis Terisak Isak Kenapa Kau Menangis Nggak Sempat Selfie Kemana Tapi Ibu Yang Dimuliakan Allah Manfaat Inilah Yang Kita Tebarkan Sampai Kapan Kita Mendatangkan Manfaat Sampai Akhir Kalam Israel Mencabut Nyawa Saat Itu Pun Kita Ingin Berbagi Mampuat Kepada Kawan Sahabat Kita Nakanya Kalau Rumah Sakit Jangan Cuman Nengok Orang Sakit Lalu Kasian Kasian Di rumah Sakit Jangan Terlalu Jujur Melihat Orang Sakit Wah Ini Kalau Gini Bentuknya Dua Jumat Lagi Gul Sabarkan Dia Ayat Ayat Apa Itulah Ayat Yang Dibaca Kari Kita Tadi Sabar Sampai Pada Akhir Hayat Melihat Orang Sakit Terbujur Kaku Di Ruang ICU Tetap Kita Bisikkan Ketelinganya La Ilaha Illallah Tetap Mendatangkan Manfaat Sudah Mati Dia Di Masjid Tetap Ingin Bermanfaat Buat Kawan Saudara Usalli Sunatan Solat Sunat Jenazah Fardul Kifayah Makmuman Lillahi Ta'ala Allahu Akbar Rakaat Pertama Oh Tak Pakai Rakaat Fatiha Pertama Takbir Pertama Fatiha Takbir Kedua Salawat Takbir Ketiga Kalau Tak Hapal Gerak Gerak Takbir Yang Keempat Kalau Sudah Dibaca Diketiga Tadi Tidak Perlu Dibaca Keempat Itu Makanya Di Masjid Al-Aqsa Masjid Nabawi Ketika Takbir Yang Keempat Pendek Saja Allahu Akbar Assalamualaikum Warahmatullahi Loh Kenapa mereka Tidak baca Doa Karena sudah Dipenuhkan Di Takbir Yang Ketiga Tapi Kalau Tidak Di Takbir Keempat Tetap Baca Allah Allah Andai Sudah Dikebumikan Tetap Kita Menebarkan Manfaat Sudah Masuk Yang Lahat Sudah Dikubur Tetap Kita Menebarkan Manfaat Dengan Mengucapkan Salam Di Tepi Kuburnya Assalamualaikum Ya ahlat Diyar Minal Mu'minin Wa inna Insyaallah Bikum Lahikun Ya Rahamullah Al-Mustakdim Al-Mustakhirin Nas'alullah Al-Lana Walakum Al-Afiyah Panjang Bacaannya Pak Ustaz Ya Tapi Ada Orang Baca Pendek Assalamualaikum Ya ahlat Kubur Jadilah Daripada Diam Melewat Kubur Sama Macam Melewat Karoke Tak ada Mengambil Iktibar Pelajaran Sama Sekali Melihat Kuburan Tiga Pertama Melembutkan Hati Kedua Meneteskan Air Mata Ketiga Maka Saat Itu Kita Pun Ingat Bahwa Kita Akan Mati Yang Tetap Kita Bawa Itulah Dia Menebar Manfaat Menuai Berkah Kalau Pernah Kau Bermanfaat Tidak Penceramah Bukan Ustadz Tidak LCMA Pegawai Perusahaan Tapi Menebarkan Manfaat Menyekolahkan Anak Yatim Membantu Fakir Miskin Membuat Tapak Tanah Untuk Sekolah Mendirikan MDA Itulah Yang Akan Menolong Beramal Menunggu Waktu Senggang Beramal Menunggu Tidak Akan Pernah Beramal Saya Beramal Nantilah Pak Ustadz Kalau Sudah Nikah Setelah Nikah Makin Sibuk Nantilah Setelah Punya Anak Setelah Punya Anak Makin Sibuk Nantilah Setelah Anak Sekolah Makin Sibuk Untuk Bayar Uang Sekolah Nantilah Setelah Anak Kerja Makin Sibuk Lagi Nantilah Setelah Anak Menikah Setelah Anak Menikah Anak Pula Menitipkan Anaknya Ketempat Nenek 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 Betapa Banyak Ibu Ibu Yang Awalnya Bantu Bantu Lama Lama Menjadi Pembantu Oleh Sebab Itu Maka Ketika Masih Ada Luang Waktu Sambil Menggendong Anak Sambil Baca Yasin Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Yasin Wal-Quran Al-Hakim Innaka Laminal Mursalin Karena Kalau Kau Tunggu Waktu Luang Dan Lapang Tidak Akan Pernah Ada Malam Ini Berapa Banyak Orang Orang Yang Sibuk Bapak Kapolres Sibuk Bapak Dandim Sibuk Bapak Kajari Sibuk Bapak Sekda Sibuk Pak Bupati Sibuk Tapi Mereka Luangkan Waktu Malam Ini Karena Kalau Ditunggu Waktu Luang Tidak Akan Ada Tiga Yang Akan Menjadi Sia-sia Yang Pertama Waktu Disiasiakan Yang Kedua Masa Muda Yang Ketiga Kesempatan Karena Dia Tak Datang Dua Kali Sampai Akhirnya Orang Yang Mati Berkata Apa Kata Mereka Kalau Aku Bisa Tambah Umur Hidup Sebentar Saja Lagi Ya Allah Tolonglah Kau Tambah Umur Sebentar Saja Emangnya Umur Isi Ulang Dia Mau Nawar Sama Allah Ajalin Qarib Kau Tambah Sebentar Saja Fah Fah Aku Mau Bersedekah Aku Mau Sedekah Ya Allah Wa Akum Minas Salihin Aku Mau Beramal Soleh Penyesalan Tak Bermakna Nakanya Kalau Mau Bersedekah Sekarang Tapi Masjid Berau Baitul Hikmah Masjid Baitul Hikmah Mau Bersedekah Biasanya Pengajian Ada kotak Yang Disebar Rupanya Diberau Tak Ada Main Sebar Sebar Kotak Langsung Saja Ke Nomor Rekening Luar Biasa Apa Maknanya Kalau Mau Bersedekah Sekarang Bapak Mau Sedekah Berapa Jangan Tanya Saya Tidak Mau Ria Nama Saya Jangan Kalian Tulis Di Depan Kalau Mau Tulis Hamba Allah Hamba Allah Berapa Pak Nih 50 Ribu Orang Hamba Allah 5 Juta Dia 50 Ribu Jadilah Pak Ustadz Dulu sebelum Dia hijrah 2.000 Perak Sekarang Sudah hijrah Agak naik 2.500 WC Aja 2.000 Sekarang Buang air Kecil 2.000 Yang besar 3.000 Keluar dari Buang air Besar Dimasukkannya 3.000 Komplain Penjaga WC Berapa Tadi Kau Masukkan 3.000 Bohong Kau Buang air Kecil Juga Kan Mau Masuk Surga 5.000 Masukkan Aku Dalam Surgamu Ya Allah Kata Malaikat Ya Allah Aku sentil Jangan Malaikat Itu Besarnya Kalau Diletakkannya Sayapnya Di ujung Timur Yang Satu Lagi Di ujung Barat Jadi Kalau Disentil Itu Jatuh Langsung Kelapisan Bumi Ketujuh Kusentil Kata Allah Jangan Dulu Mungkin Besok Dia Berubah Alhamdulillah Berubah Hilang Semua Hartanya Terbakar Mana Ketika Kau Bisa Bermampaan Makanya Kalau Gajian Uang Itu Jangan Semuanya Masuk Rekening Jangan Semuanya Disimpan Jangan Semuanya Dibawa pulang Mampir 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 Warung Bungkuskan Beras Lima Kilo Minyak Sekilo Gula Sekilo Susu Satu Kaleng Dua Belas Saset Kalau pakai Saset Roti Satu Bungkus Ikat Buat Lima Bungkus Antar Ke Anak Yatim Pakir Miskin Dekat Rumah Yang Beli Bapak Yang Antar Ibu Jangan Yang Antar Bapak Nanti Mak Yatim Cantik Bekelahi Pula Ustaz Kalau ceramah Jangan Cuman Cerita Motivasi Sekaligus Teknis Pelaksanaan Juklaknya SOP Standar Operasional Pembagian Bantuan Karena Sekarang Ini Banyak Juga Orang Memberi Bantuan Tapi Bukan Karena Menebar Manfaat Tapi Karena Ada Udang Dibalik Bakwan Oleh Sebab Itu Maka Kita Berbagi Saja Sampai Masanya Makanya Ada Popatah Arab Mengatakan Jud Tasud Jud Tasud Bersikap Dermawan Maka Kau Akan Menjadi Pemimpin Singa Singa Menjadi Pemimpin King Raja King Raja Hutan Dia Menjadi Raja Hutan Bukan Karena Gondrong Singa Menjadi Raja Hutan Bukan Karena Taring Kenapa Singa Menjadi Raja Hutan Karena Manfaat Menebar Menebar Manfaat Singa Tidak Mau Makan Kecuali Setelah Bekerja Keras Makanya Singa Mengejar Kijang Dikejarnya Kijang Sampai Akhir Tak Tertangkap Karena Yang dikejarnya Innova Singa Tidak Mau Makan Kecuali Hasil Kejarannya Coba Tonton Dalam Film Flora Dan Fauna Setelah Dia Mengejar Baru Dia Makan Dan Singa Setelah Makan Dia Tidak Menghabiskan Kalau Dapatnya Seekor Bison Seekor Kambing Hutan Seekor Kijang Setelah Dia Yang Dimakannya Yang Perut Perut Kemaluan Itu Dimakannya Otak Habis Itu Disisakannya Sisanya Itu Barulah Dimakan Oleh Serigala Hiena Anjing Hutan Babi Hutan Karena Singa Selalu Menyisakan Itulah Mengapa Dia Menjadi Raja Hutan Nah Sekarang Ada Orang Kalau Sudah Makan Sampai Jin Pun Tidak Tersisa Tidak Boleh Istinjak Pakai Tulang Ontah Mau Buang Air Di Gurun Pasir Tidak Ada Air Mau Cebok Tidak Ada Air Istinjak Pakai Batu Atau Ada Tulang Tulang Tidak Boleh Istinjak Pakai Tulang Kenapa Karena Tulang Itu Kata Nabi Tulang Itu Makanan Jin Makanya Kalau Habis Makan Sub Tulang Itu Jangan Diletak Di Dapur Langsung Buang Ketong Sampah Jauh Karena Datang Jin Makan Sekarang Banyak Jin Yang Mau Makan Sudah Habis Itulah Mengapa Banyak Orang Sekarang Diganggu Jin Ada Dua Sebab Yang Pertama Makanan Jin Pun Dimakannya Juga Yang Kedua Celana Jin Itu Dipakainya Bapak Ibu Yang Dimulikan Allah Sub Jadi Menebar Manfaat Itu Bukan Hanya Sekedar Kepada Manusia Kepada Makhluk Lagi Makhluk Yang Lebih Tua Daripada Kita Setiap Dinyatakan Dua Makhluk Pasti Mereka Lebih Dulu Daripada Kita Oleh Sebab Itu Tebarkan Manfaat Bukan Hanya Kepada Manusia Kepada Hewan Seorang Perempuan WTS Maaf 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 Tunasusila PSK Nakal Jahat Melihat Seekor Anjing Binatang Najis Kotor Perempuan Jahat Binatang Kotor Lalu Dia Ambil Sepatu Bot Dia Ambil Air Sumur Karena Tidak Ada Timba Dia Berikan Ke Anjing Yang Sedang Menjulurkan Lidah Tiga Tiganya Kotor Sepatu Bot Kotor Bekas Kaki Perempuan Itu Kotor Karena PSK Anjing Itu Kotor Tapi Allah Mengampuni Dosanya Memasukkannya Ke Surga Riwayat Dari Nabi Tentang Bani Israel Dulu Kenapa Sahabat Bertanya Kenapa Dia masuk Surga Ya Rasulullah Dalam setiap hati yang basah Ada sedekah Hati perempuan itu basah Karena kasih sayang Anjing kehausan itu pun basah Maka ada kebaikan Menebar manfaat Kalau menolong seekor anjing saja Bisa memasukkan ke dalam surga Apalagi menolong hamba Allah Wallahu Allah akan menolong Seorang hamba Makanal abdu Fi awni Akhi Selama hamba itu Mau Menolong Saudaranya Makanya kita senang Ada namanya STT Serikat Tolong Menolong STM Serikat Tolong Menolong Kalau ada orang meninggal dunia Kumpul semua masyarakat Tolong Menolong Tapi sekarang sudah berubah menjadi Serikat Telan Menolong Ikan paus Menelan ikan hiu Ikan hiu Menelan ikan tongkol Ikan tongkol Menelan ikan tri Kata ikan tri Aku mau nelan siapa Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT Tapi malam ini kita semuanya Berbagi Menembarkan kasih sayang Saya awali ceramah ini Setengah sembilan Sekarang sudah Jam sepuluh Pas Sembilan puluh menit Saya ceramah Kalau ada yang bertanya Dimana tablik akbar tadi malam Diberau Siapa penceramahnya Ustaz Abdul Somad dari Riau Apa yang dia sampaikan Menebar manfaat Menuai berkah Berapa lama? Seratus menit Sembilan puluh menit Lama betul Kami pun tak tahu Itulah yang dia sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih segala perhatian Mohon maaf segala kesilapan Kekhilafan Aku lukau lihada Astagfirullah Liwalakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan bubar dulu Karena ada doa Puncak dari kajian adalah doa Aminkan doa dari buia Dari kiai Dari tuan guru kita Kita sama-sama Bermunajat kepada Allah Acara selanjutnya Pembacaan doa Yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad L.C.M.A Kepada beliau Dipersilakan Tujuan protokol itu Supaya saya mendapatkan manfaat Minum Al-Fatiha A'udhu Billahi Minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'abudu Iyaka nasta'in Ihdina Sirata Al-Mustaqim Sirata Al-Ladzina An'amta Alayhim Waili Al-Maudubi Alayhim Waladzallin Amin Ya Ar-Rahmanirrahimin Wahai engkau yang maha pengasih dan penyayang Irhamna Curahkanlah rahmat ke hati kami Sehingga kami berkasih sayang diantara saudara kami Ya Allah Allahumma alif bayna kulubina Satukan hati kami Kama alafta bayna kulubi ambiyaik wa awliyaik Sebagaimana kau satukan hati pada Nabi dan Rasulmu Ya Allah Tanpa memandang ormas Tanpa memandang partai Tanpa memandang golongan Kami berkasih sayang Kerana Kerana La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma Ftahlana Futuhal Arifin Bukakan pintu hati kami Seperti telah kau bukakan kepada pintu hati para arif orang-orang wali-wali yang kau berkahih ya Allah Allahumma ja'alna Minal nafi'in Jadikan kami orang-orang yang bermanfaat buat orang lain Ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Terimalah amal kami Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui La tada'lana zamban illa ghafartah Segala dosa-dosa kami Keluar dari majlis ini dalam keadaan bersihlah jamaah ini dari dosa-dosa ya Allah Wa la ragiban illa anjabtah Saudara-saudara kami yang sudah lama menikah ingin punya anak Berikan anak yang salih dan salihah Wa la aziban illa zawajitah Yang belum menemukan jodohnya Mudahkan urusannya Berikanlah jodoh yang baik-baik ya Allah Wa la maridhan illa syafaitah Ada saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit Angkat penyakitnya sembuhkan sehatkan ya Allah Wa la mayitan illa rahimtah Yang sudah meninggal dunia Curahkan rahmat Ampunan kasih sayangmu pada mereka semua ya Allah Allahumma inna nas'aluka selamatan fiddin Berikan kami keselamatan dalam akidah kami Wa afiatan fil jasad Sehatkan badan kami Wa ziyadatan fil ilm Tambahkan ilmu kami Wa barakatan fil berkahirizki kami ya Allah Wa taubatan qabla'l maut Beri kami taubat sebelum mati Wa rahmatan inda'l maut Curahkan rahmat ketika mati Ngamagfirat tambah dal maut Berikan ampunan sesudah mati Allahumma hawwin alayna Fi sakaratil maut Ringankan kami waktu melewati sakaratil maut Ya Allah Selamatkan dari api neraka Maafkan kami ketika segala amal kami Nanti dihisap dihadapanmu ya Allah Masukkan kami ke dalam surga bersama para nabi dan orang-orang soleh Ya azizu ya ghaffar Wahai engkau yang maha kuasa dan perkasa Allahumma rzuqna imaman adila Berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah La tusallit alayna Malla yakhafuka wala yarhamuna Jangan kau angkat pemimpin kami Orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah Allahumma rzuqna rizqan halalan tayiban mubarakan fi Berikan kami rizqan halal sehingga kami bisa berkunjung ke bayitullah Berikan kami rizqan halal supaya kami bisa berkunjung ke makam Rasulullah Bisa kami tegak di depan makam Rasulullah Mengucapkan assalamualaika ya Rasulullah Assalamualaika ya Habibullah Allahumma ja'al abna'ana min hufazil Qur'an Jadikan anak-anak kami penghapal Al-Quran Minal mujahidina fisa bilik Orang yang berjuang menolong syari'an agamamu ya Allah Allahumma khatim lana bihusnil khatimah Wala takhtim alayna bisu'il khatimah Allahumma ja'al akhira kalamina Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai Yang terakhir keluar dari mulut kami Minanti la ilaha illallah Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah waqina azab an-nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Taqabbal Allahuminkum minna wa minkum taqabbal ya karim Terima kasih mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin dan muslimat Yang dimalikan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin Demikianlah acara tablik akbar pada malam hari ini Kami dari seluruh jajaran panitia Mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya Dan kami akhiri Wallahu ala muafiq ila aku wa miktarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.